Intro Ya selamat datang Halo Oh iya Ini kan kopi luwak nih Saya juga pengen tau nih gimana prosesnya Dan saya juga kayaknya pengen lihat nih Kayak gimana sih hewan-hewan luwak yang ada disini Boleh, silahkan Di sini selain kita bisa menom kopi Di sini kita ada edukasi Kita belajar tentang proses kopinya Selain itu juga kita bisa Gendong-gendong musangnya juga Jadi ada nilai plusnya juga ya Ini untuk promosinya Boleh, silahkan di sebelah sini Oh iya, ini penangkaran dari luwaknya ya Banyak ya Ini ada berapa total yang ada disini? Disini kurang lebih ada 120 sampai dengan 150 ekor Luwak atau musang ini dia sebenarnya one malam Jadi kalau yang seperti ini dia tidak ada aktivitas Memang disini kita ada daily food menu Jadi kita atur pola makan dia Ya Karena pertama untuk menjaga dari kesehatan musangnya Yang kedua kita menjaga dari animal welfare juga Oh iya, oke Kita harus merawat Kang Dwi ini apa? Ini kayaknya beda ya tempatnya sama yang disana ya Ini banyak lebih banyak pohon-pohon Jadi memang disini kita setting ini Seperti alam liarnya di luar sana ya Jadi ini sebenarnya kesangkar untuk kawin Ini barangkali kalau mau gitu Kemudong yang kecil Serius nih? Gak, gak, gak serius Oh my god Gak apa-apa ya Kemana? Pegangnya gimana? Tuh kan dia yang mau gigit Tuh dia gigit main, dia gak akan gigit Mencurampung gak Sosoan berani Hahaha Emang gak penyokap binatang sih susah Pegang Gak aku ikut Nah kalau ini Kayaknya proses pengeringan ya Kang Iya Jadi ini setelah kita cuci Disini kita jemur kurang lebih selama 3 minggu 3 minggu itu kalau cuacanya oke Kalau cuacanya bagus ya Oke kalau misalkan seperti ini Cuaca buruk Hujan Seperti itu pun bisa Capai 1 bulan juga Oke kalau ini Apa nih? Nah ini kita melihat disini Ini ada mesin untuk Kupas kulit dari kofi luar Atau kofi yang sudah Oh iya tadi juga memang bijinya ada kulit ya Jadi ini manual Jadi ini proses pengelupasan kulit dari bijinya ya Iya Oke Jadi seperti kita gosrok Boleh silahkan kalau mau coba Boleh ya Ini juga kayaknya yang ini harus dengan kekuatan penuh Iya Jadi memang kita membutuhkan tenaga Tapi ini dia gak akan hancur ya Kang ya Gak akan hancur Justru kalau kita menggunakan mesin Nanti dia akan banyak yang hancur dari biji kofinya Biji hijaunya Nah setelah si kulit-kulit ini terkelupas Ya Kita lanjut ke proses Tadi Sortir Sortir ya Kita pisahkan Boleh silahkan Kalau mau coba silahkan duduk ya Oh iya Nanti masih banyak yang belum terkelupas Nanti kita pisahkan juga disini Nah nanti setelah itu disini ada Sortir untuk kofi jantan dan petina juga Oh oke Ya jadi nanti ada yang reject Ada yang jantan betina Nanti kita pisahkan disini Oke Nah Tadi sudah kita coba untuk lihat proses untuk kupas kulit Ya tadi dipilih ya Oke disortir dan sekarang masuk ke Proses sangrai Sangrai Dan ini kayaknya mau tahapan yang terakhir ya Roasting ini ya Sebelum nanti akan digreading Oke Gimana nih Kang proses ini nih Nah disini kita ada mesinnya juga Ada mesin untuk sangrai atau bakarnya Dan disini kita bakar pun dia hanya kopi ya Gak ada campuran apapun Oke Nah ini ada grit-gritnya juga Ada light, medium Dan itu dipisahkan berdasarkan warna Dari biji kopinya juga nanti Oke Untuk prosesnya Sampai ukuran pun ya Ukuran pun kita pisahkan Jadi nanti tidak boleh bersatu kecil besar juga Nanti mempengaruhi dari segi matang ke tingkat kematangannya juga Pasti berbeda juga Oke Jadi gak boleh Nah setelah tadi kita lihat bagaimana proses produksi dari kopi luah Kita sudah lihat dari penangkarannya Kita juga lihat bagaimana perkawinan dari musa-musa yang ada di kopi luah Cikole ini Kita juga tadi sudah lihat dan bermain-main sebentar Walaupun saya takut tadi Takut untuk memegang Tapi gak apa-apa lah Sedikit saya pegang-pegang musa-musa yang ada di sini Saya lagi nunggu Kang Dwi nih untuk meracik kopi Stamina Stamina Nah ini dia Ini kopi Stamina Sudah jadi Ini kopi Stamina penambah Stamina ya Penambah Stamina Oke Silahkan Saya coba ya Ini namanya kopi Stamina Ini bedanya dari kopi original ini ada campuran ya Iya Ini dari biji jantan tadi Kita tamis dengan berbagai herbal Oke Ada ginseng di dalamnya Ada jahe juga Wangi Ada pasak bumi juga Oke Saya coba ya Kang Boleh silahkan Coba kita coba Tadi kita udah original Sekarang Stamina Mix ya di mix ya ini ya Ada apa aja nih Kang? Di dalam ini kita mix dengan ada ginseng Ada jahe Ada daun purwaceng Daun tribulus Satu lagi dengan ada pasak bumi juga Hmm Ya Dan ini rasanya memang tidak sepekat dari original ya Karena dia sudah mix tadi ya Hmm Jadi ini ada hangat-hangat beda Jadi hangat-hangat jahe ya Karena ini ada kandungan jahenya juga Ada ginsengnya juga Ada ginsengnya juga Ada ginsengnya juga Ini kan dinamakan kopi Stamina Pasti ada manfaatnya nih dari kopi Stamina ini Manfaatnya memang bagaimana nih untuk tubuh nih Tubuh kita ada Jadi memang manfaatnya banyak juga Jadi untuk mencegah masuk angin bisa Jadi mengeluarkan toksin juga Jadi buat yang di luar sana Yang ingin mencoba kopi luak alami Tanpa campuran apapun dan herbal Dan tentunya banyak manfaatnya Ini dia Mantap rasanya Saya coba lagi ya Boleh silahkan Good taste Ini enak banget ya Nah mohon maaf sekali Boleh silahkan dilanjut menikmati kopinya Oke Gapapa Karena memang banyak orderan kali ya Kang Terima kasih banyak Kang Dwi Sama-sama Terima kasih banyak Terima kasih Silahkan dilanjutkan Oke Terima kasih Ya mari Terus saya menikmati kopi yang berada di kopi luak Cikole ini Saatnya saya melanjutkan destinasi ke tempat berikutnya Dan pastinya punya cerita tersendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih